Kalau kita berbicara tentang Kristen, kita enggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa. Jadi ternyata di dalam Bibel itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan, Pakailah salib sebagai sisi. Baik Umi, tadi Umi jelaskan bahwa 2000 tahun sebelum masehi, simbol salib itu sebenarnya sudah pernah digunakan. Oleh siapa Umi? Oke, jadi gini, Umi urut dari awalnya ya. Awalnya itu sebagai gugus pintar, salib katakomba. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di palang salib. Maka dibantah. Dia memhancurkan salib. Salib bahasa Arab. Salib bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil. Tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Kamu jangan kaji-kaji agama kami. Jangan bahas-bahas agama kami. Urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu, kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai buku. Salam, salam debatas. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Pada malam ini, saya agak mengulang kembali masalah salib. Tadi kita sudah tonton bagaimana pernyataan mereka tentang salib. Ini Renah Andorau bilang bagaimana. Ustaz Sobat bilang bagaimana. Yang lain-lain bilang bagaimana. Sebenarnya saya berkali-kali bilang, jangan kalian bahas mengenai agama orang lain. Tetapi Ustaz Sobat bilang, Loh kami punya hak membahas. Karena di Al-Quran ada tertulis mengenai hal itu. Ingat ya Sobatnya, Al-Quran tidak menjelaskan bahwa itu ditujukan kepada Kristen. Ya, inilah kesalahan-kesalahan yang kita bangun sendiri untuk membenarkan apa yang kita yakini. Tidak boleh gitu loh. Ya, disitu dibuat Nasrani dan Yahudi. Silahkan bahas Yahudi. Yahudi kayaknya enggak mengenal salib seperti yang Anda katakan. Ya kan. Nasrani juga tidak. Mungkin itu Anda mau bilang ke Kristen. Kristen juga tunggu dulu ya. Allah SWT tidak mengenal yang namanya Kristen. Maka dari itu satu ayat pun di Al-Quran tidak ada berbicara tentang Kristen. Jadi salib yang dimaksudnya bagaimana. Tidak salib Kristen. Oke. Kita imani agama kita kan. Agamamu untukmu. Agamaku untukku. Maka saya ajari lagi kalian para ustaz-ustaz ini. Bagaimana berbicara dari sudut agama kalian. Oke. Ternyata di dalam Al-Quran ada kok mengenai salib. Salib. Bahasa Arab. Salib. Bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil. Salib. Bahasa Arab salib. Bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil. Ya. Tidak usah kalian pergi-pergi ke jauh-jauh. Wah Kristen ini segala macam. Sehingga kalian menimbulkan yang namanya ketersinggungan. Sementara kalian disinggung tidak bisa. Menyinggung orang lain kalian bisa. Ini aneh. Ya. Saran saya tidak. Bahas saja apa yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan kepada Jemanu. Saya pikir orang itu sudah mulai dewasa kok. Sudah cukup mengerti kok. Kenapa harus bicara tentang agama sendiri. Tidak bicara tentang agama orang lain ya. Karena Tuhannya saja sudah berbeda. Baiklah. Saya hanya akan membuka tiga. Hal mengenai salib. Ya. Yang harus diajarkan oleh para ulama-ulama ini. Kepada jemaahnya. Yang pertama. Asal usul salib. Ya kan. Di dalam Al-Quran ada empat kata kerja tentang salib ini. Menyalib ya. Dan dua kata benda. Oke. Nah. Kita akan memulainya salib dari siri Al-Quran saja. Jelaskan ya. Para ulama, haji, haji. Atau apa. Ustaz, utazah. Jelaskanlah salib yang ada di Al-Quran. Oke. Al-Arab 124. Di sana juga. Dimana viraullah pencetus salib yang pertama sekali. Ya. Al-Arab 124. Sesudah itu. Tahap. Tahap. Tahap 71. Di sana viraullah mulai menjelaskan. Bagaimana sih teknik dia menyalib orang. Pertama dipotong tangannya. Tangan ini saya enggak tahu apakah mulai ini aja. Ini maksudnya tangan kejahat atau apa ya. Kalau tangan itu dari lengan ini. Ya kan. Dan kaki. Tangan dan kaki dipotong keduanya. Ya secara menyilam. Baru disalib lah mereka di pangkal pohon kurma. Nah. Di sini. Sebaiknya para ulama atau ustaz. Menjelaskan kepada jemaah. Bagaimana sih bentuk salibnya. Firaun. Kalau salib kristian ya. Begini kan. Sudah kalian lihat. Bentuk T gini kan. Atau plus. Sudah. Jelaskan. Salib Firaun itu bagaimana. Dengan keadaan tidak punya tangan. Tidak punya kaki. Di pangkal pohon kurma. Apa yang bisa. Mengerikan sekali ya. Kaki tidak ada lagi. Tangan juga tidak ada. Jadi bagaimana dia disalib. Bayangkanlah. Apakah kepala ini langsung dipaku. Sama pahaknya dipaku. Di pangkal pohon kurma. Cari tahu bagaimana pohon kurma. Jelaskan kepada jemaah. Bahwa pohon kurma itu bentuknya lurus. Tidak bercabang di bawah ya. Tapi di atas dia pelepah. Kayak pohon sawit. Nah. Bagaimana sadisnya orang disalib di sana. Ya seperti itulah. Apakah kalian mau mengatakan seperti ini. Tidak. Ini artinya tangan masih ada. Kalau tangan tidak ada. Katakanlah ini. Tangannya dipuntunglah segini. Jadi gini lah dia. Gini. Gini lah dia. Yang mengerikan sekali ya. Itulah jelaskan. Dan dari situ mulailah kita dapat melihat bentuk salib Firaun. Ya kan. Nah. Itu yang pertama. Oke. Ada lagi di Anissa 157. Di Asyuhara. Syuhara 49. Itulah mengenai kata kerja dari salib penyalib ya. Bacakan kepada jemaah. Jelaskan. Oke. Saya tidak akan pernah menanggapi. Saya tidak akan pernah menyangkal. Itu kan iman keliah. Cuma jelaskan di situ kepada jemaah. Dan apa yang jelaskan. Salib Kristian lagi ini mulai menghujat. Memaki-maki. Menghinai dina ya. Oke. Nah. Sekarang kita masuk lagi yang kedua. Salib. Bahasa Arab. Salib. Bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Salib. Bahasa Arab. Salib. Bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Kita sudah melihat di depan-depan itu bagaimana tadi di awal mereka bicara ya. Sepotong-sepotong saya ambil ya. Yang kedua yang perlu kalian jelaskan kepada orang-orang. Mengenai. Ini loh. Mengenai salib setelah kedatangan Nabi Muhammad. Ada. Kalau tadi kan hanya kata kerja ya. Sekarang kita ambil kata bendanya. Kemarin sebenarnya sudah pernah saya bahas. Ini waktu saya. Ustaz Somad itu lagi. Seru-serunya kan. Ya. Yang mau saya jelaskan di sini adalah. Para ustaz atau ulama jelaskan kepada masyarakat. Ya kan. Di sana di Al-Maidah tiga-tiga dijelaskan. Dijelaskan bahwa. Sesungguhnya. Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan membuat keruskan di muka bumi. Hanyalah mereka dibunuh. Atau disalib. Atau dipotong tangan dan kaki mereka. Dengan bertimbal balik. Atau dibuang dari nebi. Tempat kedewanya. Yang demikian itu sebagai suatu penginan. Atau untuk mereka di dunia. Dan di akhirnya mereka dibunuh oleh sisi yang besar. Berarti di Al-Maidah tiga-tiga dijelaskan bahwa. Pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan membuat keruskan di muka bumi. Hanyalah mereka yang dibunuh atau disalib. Itu hukumannya ya. Salib bahasa Arab. Salib bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Jelaskan kepada jemaat. Salib yang dimaksud di dalam. Ayat Al-Maidah tiga-tiga ini bagaimana? Apakah begini juga? Atau begini? Atau seperti firau? Ingat ya? Firau menghukum orang disalib. Karena mereka mengikut Musa. Sekarang Allah SWT juga berfirman. Di Al-Maidah tiga-tiga. Ada juga hukuman salib. Salib bahasa Arab. Salib bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahwa. Akidah salib itu batil. Jelaskan. Apakah Allah mengadopsi hukum dari Firaun? Jelaskan. Biar jemaat tidak bingung. Loh, Firaun itu kan apa? Dan apa yang berlainya? Orang kafir. Kenapa Allah mengambil hukum orang kafir? Diceratannya untuk sebagai hukuman kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul atau membuat perusahaan di bumi. Sebenarnya ada kemiripan. Firaun kan yang mengikut Musa. Artinya tidak mengambil hukum Allah. Karena mengikut Musa. Al-Maidah tiga-tiga yang untuk memerangi. Kan sama itu. Oke? Jelaskan. Dan sampai umat, apa namanya ini? Perasaan kok aneh ya? Kenapa Tuhan tidak menciptakan hukum sendiri? Ya? Kenapa harus disalib seperti salibnya Firaun? Nah, ingat? Disalib Firaun dipotong tangan. Di sini juga ada potong tangan. Tapi tidak dijelaskan salibnya bagaimana bentuknya. Kalau saksi Jawa kan begini. Di sebuah tiam. Salibnya Kristen kan begini. Salibnya Petrus kan terbalik. Jadi kita sudah ngomong. 15 macam salib. Serta asal-sul sedikit sejarahnya. Nah, salibnya Muslim bagaimana? Daripada Irenehan Dono. Bisa menjelaskan 18 salib Kristen. Atau bakal mungkin 100 ya. Lebih bagus jelaskan salib Allah SWT itu bagaimana. Ya kan? Siapa manusia yang pertangani salib? Jelaskan saja. Oke? Ini yang kedua. Yang ketiga. Salib. Bahasa Arab. Salib. Bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahawa akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahawa akidah salib itu batil. Ini menunjukkan bahawa akidah salib itu batil. Ini PR lah untuk para ulama-ulama yang silahkan jelaskan kepada jemaat. Kami kristian tidak akan memancang Tidak akan kami katakan Oh kenapa ngapain ambil saling Tidak, saling kelengkan saja Maka di videonya saya waktu mengapakan Bukan saya, saya katakan tidak pernah membela ustadz sholat kok Saya katakan ustadz sholat bicara kan karena ada saling di dalam Al-Bibble Al-Quran Kecuali tidak ada, baru benar Tapi kan ada, ya sudah jelas karena ada, terangkan Oke, nah Yang ketiga, bagian daripada salib ini Dimana dijelaskan waktu Nabi Isa Kan dijelaskan itu bahwa Nabi Isa dikejar-kejar orang Yahudi Mau disalib, kan demikian Masih yang kedua yang kita angkat kan Bagian daripada yang tadi Jelaskan juga, mengapa Nabi Isa mau disalib Salib, bahasa Arab, salib, bahasa kita Palang salib Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib Ini menunjukkan bahwa Akidah salib itu batil Ini menunjukkan bahwa Akidah salib itu batil Ini menunjukkan bahwa Akidah salib itu batil Ya kan, padahal hukuman pada zaman itu banyak Dirajam, dipenggang, segala macamnya Tapi kenapa Nabi Isa mau disalib oleh Yahudi Kan itu Daripada orang-orang jauh Ibu pini, ibu pini Melawan, melawan, melawan Soal kusten, gini, bukana, bukana Jelaskan saja Nabi Isa kan tidak jadi disalib Diselamatkan, diganti dengan yang disurupakan Salib mana yang dipakai orang itu Untuk mendakwa Nabi Isa Apakah salib firaur Apakah salib yang dibilang Allah SWT Seperti hukuman Kepada orang yang memerangi Allah dan Nabi Rasul dan yang membuat kerusukan di muka bumi Jelaskan Pak masuk saya ya Terserah bagaimana kalau menjelaskan Dan itu saya rasa lebih fair Daripada Salib Kristen lah Begini, menggono Ada jin, ada hantu belau Jelaskan saja Kenapa Yahudi ingin menyalib Nabi Isa Salib mana yang diterapkan Apakah salib firaur Apakah salib Allah SWT yang di Al-Maidah 33 itu ya Sudah ya, faham ya Nah, oke Itu yang kedua Sekarang yang ketiga Salib, bahasa Arab Salib, bahasa kita Palang salib Maka Nabi Isa datang Menghancurkan salib Ini menunjukkan bahwa Akidah salib itu batil Ini menunjukkan bahwa Akidah salib itu batil Ini menunjukkan bahwa Akidah salib itu batil Kan tadi juga kalian sudah dengar Bahwa Kedatangan Nabi Isa Nanti di hari yang terakhir itu Ada mematakan salib Cuman Saya orang ini menggiring Giring, giring, giring Salib itu ke arah mana Saya pikir tidak fair Kalau menggiring ke arah Kristen Ke arah Kristen ya Karena sudah saya katakan Allah SWT Tidak mengenal yang namanya Kristen Sekalipun Al-Quran diturunkan Di tahun 600an Ketika Nabi Muhammad ada Dan di tahun serangan Di tahun Apa namanya itu Awal Abad pertama Kristen sudah ada Di mana dia Kita kan dikatakan Rasul Paulus Ada seorang Kristen 14 tahun yang lalu Ya kan Ya kan Jantokia namanya Kristen Sudah ada Kristen itu Oke Nah Setelah itu datanglah Turunlah Al-Quran Allah SWT Tidak mengenal yang namanya Kristen Yang kenal Nasrani Ya Jelaskan juga Bahwa salib yang dimaksud Bukan salib Kristen Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyinggung Mengenai Kristen Mengenai Nabi Isa Nabi Isa itu kan Bukannya Tuhan yang Kristen Jadi jangan dikatakan Eh Ustaz Soma bilang Kena terdapat Dikati kita Tidak dikatakan Tak ada Soma Ya Jangan bilang ada Tidak ada Itu Nasrani ya Nasrani Pak Aslan Nasrani Apakah Kristen sama dengan Nasrani? Tidak Ya Nasrani juga pengikut Yesus Dari Nasrani Maka yang bilang Nasrani Kristen adalah pengikut Yesus Kristus Sama-sama pengikut Yesus Yang satu adalah Sekte dari Yahudi Yang satu adalah Memang betul Kekristenan terdapat dari Yahudi Paham ya? Nah gitu cara berpikir Jelaskan kepada umat Kepada jamaah Bahwa salib yang dimaksud Bukan salib Kristen Karena Allah SWT Tidak kenal yang namanya Kristen Padahal itu sudah tahun 600an Jelaskan kenapa Allah SWT Tidak mengenal Kristen Paham ya? 600 tahun itu sudah Datang Turun Al-Quran ketika Nabi Muhammad Dia dinabikan 600 sampai 700 Terus dibukukan Sementara tahun Abad pertama Tahun 100an Atau tahun 33 Tampak 15 setelah Yesus Wafat Kita katakan Tahun 50an Kekristenan sudah ada Di Antokya Ya Jelaskan Kenapa Allah SWT Tidak mengenal yang namanya Kristen Oke Terserah Bahwa kalian katakan Kristen itu memang Tidak diapui Bagus Artinya Kedatangan Nabi Isa Tidak mematakan salib Punyanya Kristen Paham ya? Nah Bahaslah sesuai Isi Al-Quran Di dalam Al-Quran Ada dua salib Yang satu salib Firaun Yang satu salib Allah SWT Maksudnya Bukan salib Allah SWT Maksudnya Salib yang difirmankan Allah SWT Sebagai tempat hukuman Oke ya? Salib Firaun Juga tempat hukuman Kedua-duanya Ada tempat hukuman Yang satu Hukuman bagi pengikut Musa Atau pengikut Allah Janya Salib Firaun Firaun yang kafir itu Yang kedua Adalah bagi orang Yang memusuhi Memerangi Apakah Nabi Isa Mematakan salib itu? Jelaskan Apa masih ada Salib itu? Loh Sayangnya orang yang Masih percaya Al-Quran itu Kita paling sempurna Paling lengkap Ya Pasti ada jawabannya Kalau menurut Dari Al-Quran Menjawab Al-Quran Saya percaya Nabi Isa Akan mematakan salib itu Tujuannya apa? Tidak ada lagi Penghukuman Terhadap orang yang Memerangi Allah Dan Rasul Artinya Orang semua Sudah mengikuti Allah dan Rasul Paham ya? Jadi dipatakanlah salib itu Kan begitu Kalau kalian bilang Mematakan salib Kristen Nabi Isa Saya tidak kenal Kristen Allah semua Nata Allah Tak kenal Kristen Kalau Nabi Isa Tidak kenal Kristen Itu wajar Kenapa Al-Quran menjelaskan Ketika Nabi Isa Diselamatkan dari Proses penyalipan Orang Jauhli Kristen belum ada Ya kan? Tidak ada Nah Setelah Al-Quran Turun Itu kan tahun 600an Setelah Nabi Muhammad Ada Kristen sudah ada Tahun Seratusan Atau Awal pertama Katakanlah Tahun 40 Atau 50 Ya kan? Masa Allah yang mahat tahu Tidak mengetahui Ada Kristen Sama-sama Di dataran Arab Kristen itu tidak Tidak berasal dari Eropa Amerika tidak Di bulan Di dataran itu tadi Timur tengah itu Ya kan? Di Israel Di Jerusalem Ketika turun Ropulus Orang berbahasa-bahasa Dalam berbagai bahasa Ada bahasa Arab Bahasa ini Bahasa ini Yunani segala macam Baru mulailah Terjadi penyebaran Ke Ke Eropa Ke Asia Asia Tengah Asia Apa itu Baru mulailah Terjadi itu Dalam bahasa Yunani Paham ya? Itu sudah menyebar Apakah sampai ke Arab? Arab ada Waktu di Loteng Yerusalem Peristiwa Turunnya Ropulus Kisah para Rasul 2 itu ya Ayat berapa? 11 Kan jelas dikatakan Ada orang Arab Di situ Duh Mereka bicara tentang Tuhan Dalam bahasa kami Salah satunya Orang Arab Oke Artinya Arab Kristen Itu sudah ada Dari dulu-dulu Kala itu Ketika kedatangan Nabi Muhammad Walaupun Arab Kristen Sudah ada Itu dari catatan sejarah ya Nah Pertanyaannya Mengapa Allah Tidak menjelaskan Di dalam Al-Quran Bahwa ada Kristen Nasar Nasar yang disebutkan Nasara Tetapi Kristen Tidak ada Jadi Menurut saya Salib yang dimaksud Bukan salib Kristen Oke Tiga tugas berat Inilah Yang harus kelihatan Embat Para ulama Para ustaz Ustazah Daripada Membahas-bahas Ke Kristenan Lucu rasanya Tuhan kita berbeda Kitab suci kita berbeda Terus bisa-bisanya Kamu masuk Kerana orang Kristen Terus membahas Seenak Udah Nunggu sendiri Kamu bahas Dari sudut Kitab suci mu Untuk Menghancurkan Keimanan Orang Kristen Tidak bisa Kalau membahas Ke Kristenan Bahas dari Kitab suci nya sendiri Sudah Tapi Jangan menurut Persi mu Yang persi Kristen Paham yang saya maksudnya Nah Sudah saya ajari Kalian Bagaimana cara Berdakwa Tempat saja Saya harus mengajari Karena ustaz-ustaz Sekarang ini Banyak yang Salah jalan Menurut saya Dia suka Berkuar-kuar Tentang Kristen Tentang ini Yang akhirnya Jadi hujan Daripada hujan Itu tidak Mendatangkan Barokah Kepada kau Tuhan tidak suka Jangan kau hina Tuhan-tuhan orang lain Ketatuh Tuhan Ya Sayangnya mengingatkan Ini Daripada itu Kedua melakukan Lebih bagus Ulaslah Sudah saya sebutkan Tadi ada Tiga garis besar Mengenai salib Ya Lebih bagus itu Kalian ulas Oke Sekian dan terima kasih Ingat Saya tidak akan Pernah membatah Apapun Karena itu Iman kalian ya Salam Salam debatan Oke Berani bertanya Berani ditanya Saya harapkan Setelah saya mengalami video ini Ada jawaban Daripada ulama Terserah 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 Sugikristologi Bisa juga ya Si Irene Handono Yaya Waloni Siapa lagi Yang sok-sokan Ustaz Adi Hidayat Segala macam Silahkan lah Daripada kalian Musuh Kristologi Kalian buat Junuhnya Bagus Agama Kelih lah Kalian Apakan Kalau kalian Pengen Tahu Oke Rudy Buat pertanyaan Biar kami Jawab Baru Buka Sebelum Pertanyaan Aku belum Bertanya Tadi ya Hanya Mengatakan Ini Kembangkan Kalian Kalau Aku Bertanyaan Tidak Begitu Aku Yakin Kalian Pun Dua Tahun Tidak Bisa Menjawab Pertanyaanku Kalau Sekali Aku Bertanya Yang Bagus Begitu Kalian Ajari Umat Kalian Ajari Jamaah Jangan Kalian Sesatkan Mereka Seolah Allah Mengenal Kristen Tidak Allah Mengenal Kristen Jadi Dalam Ajaran Kalian Kepada Jamaah Jangan Sekali Singgung Kristen Paham Yahudi Nasrani Silahkan Oke Sekian Terima Kasih Saya Ucapkan Kalian Tetap Semangat Karena Saya Menghancurkan Solib Solib Bahasa Arab Salib Bahasa Kita Palang Salib Maka Nabi Isa Datang Menghancurkan Solib Ini Menunjukkan Bahwa Akidah Solib Itu Batil Solib Bahasa Arab Salib Bahasa Kita Palang Salib Maka Nabi Isa Datang Menghancurkan Solib Ini Menunjukkan Bahwa Akidah Salib Itu Batil